Shalom, saya Bonik Rekers dari Fakta Israel. Saudara, kali ini saya ingin meluruskan narasi Natsua Shihab soal sepak bola Israel dan Palestina. Dalam konten Youtubenya, Natsua menyebut Israel kerap melarang atlet Palestina. Hal ini terjadi tahun 2016, 2017, dan 2019. Nah, saudara, Israel dan Palestina ini adalah dua negara yang berbeda. Sehingga untuk melewati wilayah Israel, tentu saja atlet Palestina harus mendapatkan izin dari pemerintah Israel. Nah, badan keamanan Israel, Sinbad, biasanya akan mengkaji izin permintaan-permintaan izin dan mereka akan melihat apakah orang yang mengajukan izin itu layak diberikan akses untuk melewati wilayah Israel. Biasanya, kalau ada kaitan dengan terorisme, maka orang yang bersangkutan tidak akan bisa masuk wilayah Israel. Dan tentu saja, sah-sah saja bagi Israel untuk menolak memberikan izin bagi siapa saja yang dianggap berbahaya. Jadi, tolong untuk membedakan antara wilayah-wilayah Israel dan wilayah Palestina. Nah, kedua, Natswa menyebut tahun 1964 Israel membubarkan kompetisi independen rakyat Palestina dan menangkap penyelenggaranya. Berdasarkan riset yang saya lakukan, yang dimaksud Natswa adalah sebuah gerakan politik Arab yang dilarang Israel sebab aktivis al-art, ini nama kelompok tersebut, ada aktivis yang bernama Sale Baransi, dia menggunakan olahraga sebagai alat politik. Padahal saat itu, ingat tahun yang disebut Natswa adalah 1964, tahun 1964, pada saat itu Israel sedang gencar-gencarnya mengajak orang Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel untuk mempunyai jiwa nasionalis sebagai warga negara Israel. Kan mereka Arab Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel. Sekali lagi, ini tahun 1964. Nah, tentu saja harus diingat bahwa itu adalah hak Israel juga untuk mengajak warga negaranya agar setia kepada negara Israel walaupun mereka adalah orang Arab Palestina. Nah, mungkin saya harus jelaskan bahwa tahun 1964 pada saat itu wilayah yang harusnya menjadi negara Palestina dikuasai oleh Yordania, yakni wilayah tepi barat. Nah, dan wilayah Gaza itu dikuasai oleh Mesir. Nah, jadi pada saat itu tentu saja Israel maunya, nih Arab-Arab Palestina yang ikut jadi negara, yang menjadi warga negara Israel, ayo dong, nasionalis dong terhadap Israel. Jangan nasionalisme Anda itu ngikutin Yordania atau ngikutin Mesir. Nah, jadi secara konteks tentu bisa dibaklumi, bisa dipahami, mengapa jika ada di dalam negara Israel ada sepak bola Arab Palestina, tentu itu mengganggu visi besar dari negara Israel untuk mengajak orang-orang Arab Palestina ini masuk di dalam nasionalisme Israel. Nah, itu ya di tahun 1964. Jadi, kita harus memahami latar belakang. Kenapa ada alasan penolakan dari Israel hanya gara-gara mungkin Anda berpikir, ini kan klub bola biasa. Nah, patut diingat juga tahun 1964 baru berdiri yang namanya PLO, Organisasi Pembebasan Rakyat Palestina oleh Yasser Arafat. Nah, ketiga, Natswa menyebut bahkan ada teror ditembakin stadionnya. Nah, ini saya perlu bertanya, lokasinya di mana dan peristiwa yang terjadi itu kapan? Nah, yang keempat, sodara, Natswa menyebutkan ada pesepak bola yang ditembak mati tahun 2020. Nah, nama pemain sepak bola yang tewas itu adalah Ahmed Daragme. Pemain di klub di kota Tul Karem, Palestina. Tetapi, Daragme ini tewas setelah baku tembak dengan pasukan pertahanan Israel IDF di kota Nablus. Ada video Daragme beraksi membawa senjata, bukan sedang beraksi di lapangan hijau. Nah, kelompok militan di Gaza, yakni Hamas, menyatakan duka cita dan jenazah Daragme ditutupi oleh bendera Hamas sebagai penghormatan. Pertanyaan saya, apakah pemain sepak bola yang disebutkan oleh Natswa ini adalah Ahmed Daragme atau ada orang lain? Oke, jika saja yang dimaksud adalah si Ahmed Daragme, nah tentu kita harus hati-hati. Seorang militan berbeda loh dengan warga sipil yang bekerja sebagai atau berprofesi sebagai pemain sepak bola. Saya berharap tentu saja Natswa mengerti mengapa ada baku tembak di kota Nablus. Di kota Nablus, biasanya orang-orang di Palestina, militan di Palestina, akan selalu berusaha mengganggu ketika ada orang Yahudi bersiara ke makam Yusuf. Yusuf adalah anak Yaakub, nama lain Yaakub adalah Israel. Kenapa mereka tidak senang jika Israel bersiara ke makam Yusuf? Tidak tahu. Mungkin saja karena mereka tidak bisa menerima perbedaan. Mereka tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang Yahudi, warga negara Israel, untuk mensiarai Yusuf yang notabene adalah orang Yahudi. Nah, patut diingat Bapak Ibu Nablus di dalam Alkitab adalah Shikem. Dan Shikem adalah tanah warisan untuk anak-anak Yusuf. Jadi, semoga Mbak Nana paham bedanya ya. Nana ini adalah nama panggilan buat Natswa. Kami dulu pernah satu kantor. Jadi, no hard feeling ya Mbak Nana. Nah, kelima, Natswa menyebut Israel dan Israel bebas katanya keluar masuk melakukan pertandingan bola di wilayah Palestina. Nah, Natswa di Israel itu ada aturan hukum yang melarang warga negara Israel masuk ke wilayah Palestina. Nah, kalau saja ada tim sepak bola Israel ternyata dibolehkan atau bisa bertanding di wilayah Palestina. Wow, menurut saya ini sangat bagus. Kenapa? Tentu saja ini hal yang positif. Karena Israel dan Palestina harus justru harus sering-sering main bola bareng supaya makin akrab. Kan ada tuh pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, justru kita harus mendukung ketika orang-orang di Palestina dan orang-orang di Israel saling bertemu dalam suasana penuh sportifitas seperti bermain sepak bola. Nah, yang keenam, Natswa menyatakan ini bukan isu agama, tetapi ini isu kemanusiaan. Nah, mungkin kita harus memikirkan kembali pernyataan-pernyataan seperti ini. Apakah orang Yahudi warga negara Israel itu bukan manusia? Sehingga hak mereka untuk bertanding dalam ajang internasional itu harus ditolak, harus diboykot. Kan mereka nggak punya kasus ya dengan Indonesia. Mereka tidak berkonflik dengan negara kita. Jadi, kenapa kita harus memusuhi orang Yahudi? Kenapa kita harus memusuhi warga negara Israel? Nah, rasa kemanusiaan kita di mana? Jadi, kalau kita mau bilang, ayo dong kita harus menjadi manusia yang punya rasa kemanusiaan. Nah, tentu mempunyai rasa kemanusiaan itu tidak milih-milih. Kita lahir nggak bisa milihkan jadi orang apa. Begitu juga dengan orang Yahudi yang lahir sebagai warga negara Israel. Nah, mereka tentu tidak bisa memilih. Karena itu mari kita saling mengasihi sebagai sesama manusia. Itulah kemanusiaan yang sesungguhnya. Dan satu hal yang mungkin saya perlu tekankan juga adalah, FIFA ini menolak kebencian. Tahun 2018, FIFA pernah melarang Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajob terlibat aktivitas sepak bola selama setahun dan denda 20 ribu dolar Amerika. Hanya karena si Jibril Rajob ini mengajak penggemar sepak bola di Palestina untuk membakar foto dan baju kaosnya Lionel Messi. Pemain waktu itu sebagai timnas Argentina. Timnas Argentina mau bertanding persahabatan melawan timnas Israel di Yerusalem. Nah, orang-orang di Palestina jadi baper. Bagi FIFA, ini adalah ajakan menyebar kebencian. Dan dia dihukum. Nah, karena itu saudara saya mengajak Anda semua merenung narasi-narasi dari sejumlah tokoh politik, influencer, para selebritas sosial media yang beredar di sekitar kita. Apakah narasi-narasi itu mengajak kita menjadi orang yang cinta damai atau justru menabur benih kebencian? Salam damai dari Fakta Israel.